Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim ketemu lagi di LG Channel pada saat ini saya mau mengganti coil tapi bukan aerox saya mau ganti coil seon saya karena ada masalah setiap saat jalan itu kadang-kadang motor saya berhenti sendiri mesinnya mati sendiri awal saya kira ada masalah di fuel pump ternyata saat di cek tekanan fuel pump tidak ada masalah di cek-cek yang lain ternyata di pengapian akhirnya setelah saya konsultasi ke mas Andik saya yang disuruh mengganti pakai coil punya Ninja RR mono katanya pengapiannya lebih bagus maka akhirnya saya beli ini barangnya sekarang coba kita buka dulu barangnya ini barangnya ini nomor 4 211210713 punya RR ini barangnya ini barangnya ori katanya atau yang jual ori moga aja benar-benar ori takisnya gak begitu panjang semoga aja sampai sekarang kita pasang di motornya nanti ini pasangnya tetap disini saya usahain disini dibalik kembalinya karena yang sekarang saya pakai punya USR dan itu udah lama sekali dari 2014 sampai sekarang dan mungkin itu sudah kurang bagus pengapiannya udah lemah karena saya dapat info beberapa orang saya dapat info karena USR kalau udah di atas 3 tahun itu udah bagus banget karena rata-rata di sekitar 3 tahun dia udah melemah apinya sebelumnya kita buka dulu cover ini biar nanti disini nanti kita masukkan disini semoga aja gak mentok kita buka dulu covernya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati alhamdulillah kita dekatkan dulu alhamdulillah pas disininya bautnya itu nanti pas insyaallah tinggal kita baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata ini tidak masuk ini kecil dan sedangkan yang ini gede jadi harus tergantung ini mau dipotong atau ganti sekun biar bisa masuk nanti dicarikan sekun ini sudah kepasang disini sudah kepasang ini juga sudah kepasang yang merah ini kebiru plus ini minus nah sebetulnya yang ini itu kecil disini sekunnya sekun kecil nah biar bisa masuk ini cuma saya selipin di antara silikon ini karena sekunnya itu yang asli kecil dan sekun bawaan coil ini gede jadinya saya cuma selipkan di silikonnya aja semoga aja kuat gak gak gerak atau gak copot kalau disini masuk sekunnya nah terus kalau untuk posisi sudah pas lubang-lubang bautnya atas-baut juga pas saya lewatin bawah sini terus sini copnya copnya juga saya ganti baru karena awalnya itu saya kira copnya yang rusak businya juga diganti baru semuanya cop ganti ganti baru busi ganti baru tapi masih sering mati kenapa cop dan busi saya ganti baru karena awal prediksi saya itu copnya yang bermasalah atau businya yang bermasalah ternyata saat diganti cop dan businya tetap aja motornya sering mati akhirnya saya ganti coil dan semoga setelah penggantian coil ini gak ada masalah berhenti-berhentiin di jalan lagi secara secara ngedadak karena motor ini yang pakai istri saya jadi takutnya panik di jalan tau gimana dia sering ngeluh kalau motor sering mati di jalan sebelumnya saya pakai coil ini udah lama sekali dari tahun 2015 ini WSR saya juga waktu itu beli nge second kalau gak salah wajar lah kalau memang ini yang bermasalah karena beberapa info yang saya dapat untuk coil-coil seperti ini itu di tahun ketiga itu sudah mulai lemah dan ini sudah lebih dari tahun ketiga dan ini saya taruh di dalam sini karena kalau di sini gak muat dan ini penampakan kalau sudah dipasang cover radiatornya seperti ini penampakannya jadi benar-benar ngepas presisi seperti orinya walaupun bentuknya di sini lagi yang berbeda terus jadi di sini kabelnya naik ke dalam ke atas dan masuk di di kop di busi kabelnya lewat sini dan awalnya awal mati-mati itu saya kira kop atau businya yang bermasalah akhirnya saya ganti busi dan kopnya saya ganti baru tetap masih mati-mati juga akhirnya saya tanya ke beberapa kawan disuruh untuk mengganti coil dan akhirnya saya ganti coil ini pakai punya ninja RR yang monoh dan ternyata pas disini posisinya pas banget dan disini juga dah pas dan kabelnya ini sebenarnya terlalu pendek tapi masih bisa masuk dari jauh seperti yang penampakannya seperti orinya sekian penggantian coil Xeon dengan menggunakan coil ninja RR mono kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau WA ke saya di 0899 8282 167 Insya Allah kalau ada waktu pasti saya akan jawab atau saya akan balas sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum